Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukranillah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan Al-Badhu wa rasul La nagya badan Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Yang hingga sampai detik ini Masih memberikan rahmat dan hidayah Kepada kita semua Salawat serta salam Semoga tetap tercurahkan Kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Barang siapa yang Beriktiba kepada beliau Insya Allah mendapatkan syafaat Yawin akhir nanti Amin amin ya luber'an Bapak ibu Dewan Juri yang saya hormati Bapak ibu Hadirin yang berbahagia Seperti yang sudah kita Tetahui bersama Bahwasannya kita akan Melaksanakan sesuatu Ritualitas yang sangat penting Yaitu pembelian umum Apa sih pembelian umum? Pembelian umum adalah Sarama pelaksanaan Kedaulatan rakyat Yang dilaksanakan secara langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan adil Dalam negara kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Kapan Dilaksanakannya Pemilu Pemilu Dilaksanakan Pada tanggal 14 Februari 2024 Untuk itu Kita selaku warga negara Maka diwajibkan Untuk memakai Hak pilihan kita punya Serta memilih Pemimpin yang ideal Dan mampu Menjadikan Indonesia Lebih baik lagi Bapak Ibu Hadirin Yang saya Permati Secara rasional Setiap komunitas Membutuhkan Sosok Pemimpin Karena Sebagai Mahdud sosial Mahdud sosial Selalu berinteraksi Dengan lingkungannya Untuk mencapai Hubungan yang harmonis Di anggota Masyarakat Maka diperlukan Seorang pemimpin Yang mengatur Dan menatap Interaksi sosial tersebut Atau sulit Menerima Apabila Ada sekelompok Masyarakat Hidup tanpa Seorang pemimpin Bahkan Nabi Muhammad S.A.W. Berpesan Apabila Kalian bertiga Atau lebih Dalam suatu Perjalanan Maka Angkatlah Setelah diantara Seorang kalian Untuk menjadi Pemimpinnya Ketika Tiba waktunya Pemilihan nanti Saya sangat Menghubau Dan sangat Berharap Kepada semuanya Agar berkenan Untuk menggunakan Masing-masing Hak pilih Yang sudah diberikan Serta Mampu Menggunakan Hak pilih Dengan sebaik-baiknya Agar memilih Seorang pemimpin Yang ideal Dan mampu Menjadikan Indonesia Lebih baik lagi Di dalam Islam Kepemimpinan Adalah Suatu jalan Untuk menegakkan Keadilan Menghadirkan Kesejahteraan Serta Menerapkan Tatanan Nasyarakat Yang sesuai Dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena pentingnya Kepemimpinan Maka Islam Sebagai agama Yang universal Menerapkan Beberapa Kriteria Yang baik Kriteria Ini Nantinya Bisa menjadi Rujukan Bagi umat Islam Untuk memilih Pemimpinnya Selat Bukan hanya Di tingkat nasional Namun Juga bisa Di level yang Lebih rendah Seperti Gubernur Wali kota Bupati Camat Bahkan Sampai di Kelurahan Bapak Bapak Ibu Hadirin Yang Berbahagia Di dalam Sebuah Kepemimpinan Seorang Pemimpin Harus Mempunyai Kriteria Yang baik Di dalam Islam Kriteria Yang pertama Adalah Civic Yang berarti Jujur Kejujuran Harus Dimiliki Oleh Seorang Pemimpin Hal Ini Sangat Penting Mengapa Karena Saat ini Sangat Sulit Untuk Mencari Seorang Pemimpin Yang Jujur Seringkali Pemimpin Yang kita Jumpai Berbeda Antara Perkataan Sebelum Mendapatkan Jabatan Dengan Tindakan Setelah Mendapatkan Jabatan Dan Terpilih Menjadi Seorang Pemimpin Lalu Kriteria Selanjutnya Adalah Amanah Pemimpin Haruslah Seorang Yang Bertanggung Jawab Jika Ia Sudah Dipercaya Untuk Mengembang Suatu Amanah Maka Harus Dijalankan Dengan Semaksimal Mungkin Kriteria Yang Ketiga Yaitu Fatonah Fatonah Adalah Seorang Yang Cerdas Jika Di Dalam Suatu Kepemimpinan Mengalami Suatu Masalah Atau Konflik Konflik Lainnya Maka Dengan Kecerdasan Seorang Pemimpin Maka Seorang Pemimpin Akan Dapat Mencari Jalan Keluar Dengan Cepat Lalu Apakah Cukup Dengan Tiga Kriteria Tersebut Bisa Menjadi Seorang Pemimpin Yang Baik Jawabannya Tidak Seorang Pemimpin Juga Harus Memiliki Sifat Tablik Apa Tablik Tablik Adalah Orang Yang Transparan Dan Jujur Dalam Menyampaikan Kebijakannya Kriteria Selanjutnya Adalah Adil Dan Bijaksana Dunia Dunia Tidak Akan Aman Tenterang Jamai Dan Makmur Jika Dibimpin Oleh Orang Yang Zolim Jika Pemimpin Hanya Mengutamakan Pendukung Keluarga Atau Orang-orang Terdekatnya Tanpa Melihat Prestasi Dan Kinerja Secara Menyeluruh Maka Akan Timbul Ketimpangan Bahkan Sampai Mosi Tidak Percaya Kepada Pemimpin Lalu Apakah Sudah Cukup Dengan Kriteria Kriteria Tersebut Bisa Menjadi Pemimpin Yang Baik Di Dalam Islam Jawabannya Belum Cukup Seorang Pemimpin Harus Mempunyai Sifat Lebih Mementingkan Ketentingan Masyarakat Luas Daripada Golongan Atau Kelompoknya Jika Ia Sudah Di Amanahkan Untuk Mengembar Suatu Amanah Maka Ia Harus Menangi Semua Kalangan Baik Yang Sepihak Maupun Yang Tidak Sepihak Kriteria Yang Terakhir Yaitu Rendah Hati Dan Terbuka Untuk Dikritik Seorang Seorang Pemimpin Juga Harus Memiliki Keredahan Hati Tidak Sombong Dan Tidak Anggung Karena Sejatinya Amanah Yang Gimban Bisa Membuatnya Menjadi Orang Yang Mulia Ataupun Bisa Menjadi Orang Yang Hina Bahkan Orang Yang Dipimpin Akan Merasa Nyaman Dan Cenderung Akan Mendukung Kebijakan Yang Sudah Diterapkan Bapak Ibu Hari Yang Berbahagia Pemilu Hanya Akan Dilaksanakan Dalam Jumlah Waktu Lima Tahun Sekali Oleh Sebab Itu Marilah Kita Keluangkan Waktu Untuk Menggunakan Hak Pilih Dan Yang Pastinya Tidak Berikut Maka Dari Itu Mari Senantiasa Kita Selalu Mendukung Gerakan Perubahan Menuju Kearah Yang Lebih Baik Untuk Sebuah Negeri Dan Bangsa Yang Besar Ini Salah Satunya Dengan Tidak Menjadi Warga Negara Yang Tidak Mau Menggunakan Hak Pilihnya Mari Kita Tentukan Pilihan Kita Sesuai Dengan Hati Murani Dan Objektif Akhir Kata Billah Fisa Bilh Fasta Bikul Kairat Wassalamualaikum Warah